Big Match akan tersaji pada pekan ke-9 Liga Inggris musim 2022-2023, di mana Manchester City menjamu Manchester United. Laga bertajuk derby Manchester itu akan bergulir di Etihad Stadium pada hari Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memberikan Lisando Martin saran soal cara menghentikan penyerang Manchester City, Erling Haaland. Duel ini akan menjadi adu kualitas bagi para pemain di atas lapangan. Pertarungan yang akan menjadi sorotan adalah Lisandro Martins versus Erling Haaland. Berdasarkan pertemuan terakhir keduanya, Martins punya catatan bagus melawan Haaland. Pertemuan itu terjadi di fase grup Liga Champions musim 2021-2023, ketika Martins masih membelah Ayak Amsterdam dan Haaland. berkostum Borussia Dortmund. Dalam laga tersebut, Martins sukses mengantongi Haaland. Ia berhasil memutuskan suplai bola dari lebih tengah Dai Borussen kepada penyerang asal Norwegia tersebut. Berkat penampilan Ciamik Martins itu, Ayak keluar sebagai pemenang dengan meneguk Dortmund 4-0. Namun, Ciamik Carragher yang membawa Liverpool menjuarai Liga Champions 2005 mengingatkan Martins bahwa Haaland sekarang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Selain mempunyai rekan satu tim yang berkualitas, Haaland kini lebih tajam. Terbukti, ia telah menorehkan 14 gol hanya dalam 10 laga di lintas kompetisi musim ini. Oleh karena itu, Carragher memberikan saran kepada Martins agar bisa menandingi Haaland yang sekarang. Ia menyebut kelebihan yang paling terlihat dalam penampilan pertama Martins di Manchester United adalah keinginannya untuk terlibat dengan terus memburu dan mengatasi lawan-lawannya. Hal itu adalah apa yang paling dibutuhkan Martins pada akhir pekan ini melawan Haaland. Ia menyebut Haaland akan menunggu Lisandro Martins untuk duel satu lawan satu dan kesalahan bisa berakibat fatal. Beberapa pertempuran bisa dimenangi dengan mengalahkan atau mengungguli lawan. Martins juga butuh pemikiran yang matang untuk menghalau serangan Haaland. Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!